Hai sobat rajut Selamat datang di channel saya di kreatif with be craft bagi kalian yang baru mampir ke channel ini silahkan kalian subscribe like dan share ke teman-teman kalian yuk berbagi informasi yang positif buat orang-orang yang kita sayangi Mari kita tonton videonya sampai selesai ya buat sobat rajut yang belum nonton video sebelumnya kalian bisa klik link video yang ada di atas ya half double crochet atau tusuk setengah ganda caranya hampir sama kita bikin rantai kita bikin half double crochet kembali ke sini ya caranya gimana kalau tadi single crochet itu melewati satu rantai kalau half double crochet melewati dua rantai Oke jadi kita masukkan half double crochet nanti di lubang ketiga di rantai ketiga caranya bukan langsung masukkan sini tapi kita ambil dulu satu loops bikin loops bikin putaran di half double crochet satu seperti ini lalu masukkan ke lubang rantai yang ketiga ini ya kaitkan lagi half double crochet ambil benang tarik melewati di lubang rantai tadi sehingga di sini ada tiga loops ya lalu kita kaitkan lagi benang kita tarik melewati tiga-tiganya oke ketiga lubang ini melewati satu kali tarikan oke kita coba lagi kita kaitkan dulu bikin loops bikin putaran lalu kita masukkan lalu kita masukkan ke lubang rantai berikutnya kita kaitkan lagi half band dengan benang kita tarik melewati lubang rantai dulu stop disini nah disini ada tiga kita ambil lagi benang kita kaitkan dan tarik melewati tiga lubang sekaligus nah itu caranya membuat half double crochet ya atau HDC katanya oke lakukan sampai tadi lantai yang terakhir disini oke oke ini bentuk dari tusuk setengah ganda jadi dia kok dibandingkan dengan tusuk single crochet ya half double crochet ini lebih lebar sedikit ya tutorial berikutnya yaitu kita akan membuat tusuk ganda atau double crochet singkat DC mari kita awali dengan menggunakan dengan membuat tusuk half double crochet seperti tadi satu oke seperti ini lalu untuk double crochet ini kita skip lubangnya itu skip rantainya kalau tadi ini untuk single crochet skip satu half double crochet skip dua maka untuk double crochet skip tiga ya caranya kita ambil dulu satu putaran satu loop kita masukkan ke lubang keempat ya lubang keempat skip tiga lubang skip tiga rantai jadi disini satu dua tiga empat kita kaitkan menang melewati lubang nah perbedaannya disini dengan half double crochet adalah kalau half double crochet tadi ketika dikaitkan kita tarik untuk melewati seluruh lubang tiga lubang tapi kalau double crochet kita ambil menang kita kaitkan menang kita melewati dua dulu nah melewati dua berhenti gini kita kaitkan lagi menang melewati dua berikutnya nah seperti ini oke kita ulang ya kita coba lagi ambil putaran lalu masukkan ke lubang rantai berikutnya kita kaitkan menang lagi kita lewati lubang nah kita kaitkan menang lagi nah kita kaitkan menang lagi lewati dua saja dulu nah misalkan dua lagi kaitkan dan lewati dua lubang berikutnya oke gitu ya ya kita ulangi sampai di rantai terakhir oke sudah jadi nah kita bisa bandingkan disini perbedaan antara single crochet half double crochet dan double crochet berbedaannya adalah pada lebarnya ya oke cara membuat tusuk triple triple crochet A3 oke oke kita bikin rantai dulu tusuk triple crochet A3 nah disini hampir sama juga sebenarnya bedanya cuma di loopsnya atau puterannya kalau tadi double crochet itu satu gini jangan tolok triple crochet dia ambil putaran dua kali oke kita putar up band dua kali lalu untuk skipnya untuk di awal itu nambah satu lubang rantai lagi ya jadi ingat tadi kalau single crochet tadi ada satu skip rantai di awal half double crochet dua skip rantai double crochet tiga skip rantai berarti kalau triple crochet 4 jadi masuk ke lubang ke 5 oke ambil loops dua kali kalau double crochet lalu arahkan ujung hapen kaitnya melewati 4 rantai satu dua tiga empat empat rantai jadi masuk ke lubang ke 5 disini ya oke kita semut oke nah kaitkan penang pada ya kaitkan hapen pada penang lalu lalu tarik melewati lubang rantai dulu stop disini ya lalu kita kaitkan lagi penang lewatin dua saja ya dua loops dua lubang oke sehingga sisa jadi tiga disini ya ambil lagi kaitkan penang lewatin dua lagi ya jadi ngambilnya melewatinya per dua lubang oke dan yang terakhir ambil benang dan melewati dua lubang yang terakhir oke nah jadi dia melewati dua lubang sebanyak tiga kali oke nah kita ulangi ya sekali lagi kita ambil dua putaran disini masukkan ke lubang rantai kita kaitkan lagi benang lewatin rantainya oke 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 kita tarik lalu disini ada empat loops kita kaitkan benang kita melewatin dua saja ya satu kali ambil benang lewatin dua lagi yang kedua ambil benang lagi lewatin uangnya lagi yang ketiga oke belakang apa disebut triple crochet jadi tiga kali melewatin lubang lati dia kita ulangi triple crochet ini sampai selesai di rantai terakhir oke oke seperti ini ya nah kita bisa bandingkan disini nah ini ya nah jadi single crochet ini half double crochet double crochet dan triple crochet jadi semakin lebar ya jadi itu tusuk-tusuk dasar yang sering digunakan pada saat pelajut ya